hai hai eh nih sekeliling gue nih ada Pespa Pespa old nih kali ini gua lagi nge-review motor yang komunitasnya paling solid gokil ini motor twit-twit semua sop atau motor apa aja nih Pespa selamat menikmati balik lagi ke channel yang selalu bisa kali nih yang punya nih gokil-gokkil Pespa hanya coy gokil barang-barang real semua nih ini kalau kalau ditukar nih bisa dapet JTX 25R yang baru hahaha ya kenalin dulu dong Om namanya siapa Oh gua nama gua beranel tapi gigi gue namanya 21 Gerets 21 Gerets iya di follow nih disini nih oke ini gua lagi ada di tebet coi asik ya tempatnya asik banget gokil ini enak banget nih udaranya enak banget sumpah eh Om gua pengen tahu speknya satu-satu sebab itu dari mana dulu yang enak nih mau dari sana dulu kalau menurut gua sih dari yang tahunnya yang tua dulu nih yang paling tua dulu ya ah yang mana yang paling tua nih tuh gue punya tahun 1958 bukan yang disono kan yang tua, bukan? yang mana deh? ya 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 yang mana? yang mana? yang warna putih itu nah, putih itu tahun? tahun 1958 1958 serinya itu VB 1, 150 cc VB 1, 150 cc ya itu generasi terakhir dari Vespa White Frame Vespa di tahun 50-an yang framenya besar makanya orang bilang di luar negeri Vespa White Frame oke jadi kebetulan ini untuk model, the last model dari Vespa White Frame tapi udah pego ya tahun segitu ya udah, sebelumnya ada lagi nih om, model pego, VL, VL sebelum tahun itu? atau sebelum dikeluar? ada, iya dikeluar, 150 cc itu dikeluar tahun 1956-1957 seri VL setelah itu baru VB ya nah itu berapa speed? 3 speed kok ini kalau ini 3 speed? kalau yang 4 speednya seri GS ada oh ada lagi SPS 1, 2, 3, 4, 5 oke oke, nah lu dapet motor ini tahun berapa? gua ini motor dapet tahun 2015 ya wow baru ya? lu tuh masih belum hunting juga ya? iyaa gokil terus boleh ceritain ga dikit caranya dapet? kalau dapet sih paling kita ngobrol dari info temen-temen aja dulu komunitas nah kita dari komunitas oke nah itu mungkin dari komunitas dari bengkel juga juga pengaruh juga info-info dari situ lah mungkin juga dari instagram sekarang tuh banyak buat hunting motor sih oke lu dapet udah kondisi kayak gitu? waktu gua dapet atau masih di restore lagi? di restore lagi udah baru selesai di restore lagi cuma waktu itu kondisinya mesinnya sangat parah ya karena waktu tahun segitu tuh part dari luar tuh belum banyak sebanyak sekarang yang baru bisa masukin ya mungkin karena pengetahuannya atau dari yang macam-macam lah faktor itu gua rapiin kurang kali sektor mesinnya dulu sih dari sektor mesin dulu itu? mesin, mesin udah bisa jalan, udah bisa kita jalan-jalan buat riding terus baru ke kaki-kaki menverema akhirnya udah oke baru gua pasangin stresoris nih sama kita, stresoris kayak tapi lu lebih mempertahankan kalau gua liat originalnya lu iya, karena original itu murni gitu lu iya 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 nah satu-satu dulu, kita bahas dari yang itu itu lu butuh biaya berapa? buat restorasi doang? karena gue restorasi cuma partnya doang jadi gak mahal sih kurang lebih, kurang lebih, biar pemirsa tau kayak berapa duit tuh kalo bikin kayak gitu tuh kalo kita beli dari bahan sih lumayan ya kita ada pensi dari temen ke temen aja ya mungkin sedaya 50-an 50 jutaan, itu buat restorasi doang? ya misalnya ngechat, kita hitung aja ngechat, misalnya kayak bengkelchat yang bagus tuh 3,5-5 juta ya udah melewokin tuh biasa ngechat aja ya kalo part, yang mahal tuh kalo 50-an tuh part dia part tuh kayak speedometer tuh bisa diatas 5 juta anjir, oke belum lagi, bodyset biasa bodysetnya tuh banyak yang misalnya tepoknya gak asli tempak bor, kepala, lampu-lampu, nah itu lumayan juga karena kalo dibawa itu sih bisa aja cuma ya hasilnya gak bakalan semagus nah ini total lu abis berapa? kalo ini karena gue gak banyak ya gak banyak sih, malah di part aksesorisnya aja sih oh iya total sama aksesorisnya sampe jadi begitu ganteng gitu tuh berapa duit abisnya? iya 30-an ada sih 30-an motornya? motornya tuh beli masih murah sih kalo sekarang sekarang, sekarang aja harga sekarang kali-kali ada yang mau nih pemirsa gitu kan sekarang sih udah 250-an sampe 200-an kalo surat, untuk Vespa 50-an surat bawaan pelatih tuh sangat jarang hidup nih surat-tuan surat hidup anjir pertama ibu saya sendiri iya 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 faktur ada dong? faktur gak ada faktur gak ada, tapi BPKB? ada komplit komplit semua gila sob, bokil masih ada semua nah terus yang kedua, kamu mau bahas yang mana? kedua ini mungkin oke GGS tahun ini? GGS 63 GGS 63 iya oke oke, speknya speknya, kasih tau speknya ini mah motor standarnya sih dapet juga udah seperti ini kondisinya nggak nggak resto lagi nggak restorasi lagi? kebetulan cuma hanya mesinnya putus settingan dikit aja sih sisanya, paling saya ganti velg-velgnya pake dok Ultraman nih Ultraman karena belanja dia udah sisanya standarnya karena motornya udah bagus nah lu kalo dapet yang bagus, udah jadi bagus begini gue rasa mahal dong kebetulan ini dapetnya murah lagi saya murah lagi iya iya tapi kira-kira kalo dijual nih berapa sekarang nih? iya dua kali lipat setelah saya beli itu kurang lebih kurang lebih kasih nominal kasih nominal kurang lebih sama seperti tahun 50-an nih berapa duit? 150-200 saya lihat dari internet sih ya harga segitu kan, saya sok tau karena saya sering lihat di harga di instagram orang padanya oh iya trendnya 120 ampe 200 soalnya ini masuknya barang hobi iya bukan itu dan juga barangnya juga gak banyak populasinya di indonesia tapi gila sob ini bisa dapet jetek 25R cuy kemain-main iya nggak lanjut kemana lagi om motornya satu lagi oke ini ini sebenernya motor biasa sih setelah super tahun 72 cuma yang menurut saya spesial ini kondisinya masih kayak baru ya ini catnya masih asli semua bawaan orinya nih ori nih belum belum jatuh lah oke ada sama sekali oke ini tangan pertama dari pak dokter dulu ada dokter dia orang Jakarta pernah tinggal di Palembang jadi selalu ngikutin tuh Jakarta Palembang terus ada kakturnya juga terus lu udah ngilikin dulu dong dia ada kalau mau jual gak om jual gak mau gitu ya betulan ada iklan aja nih festival super kondisinya full original tapi cuma di foto cuma bagian sini gak full gitu gak full gitu oke saya ngari tuh dateng saya lihat ternyata kondisinya extraordinary ya beda iya 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 udah saya ambil aja sudah selesai komplit semua komplit sefaktur-fakturnya terus ada manual booknya ada terus toolkitnya ada ya pokoknya ini bener terus mari saya kasih aksesoris aja biar gak bosen kayak ini veganu saya fullin veganu sih nah total aksesoris berapa? ini tiga puluhan juga tiga puluhan juga tiga puluhan juta nah kalo kalo lu jual berapa ya? angkanya gak jual sih hahaha tapi peradaan awar kan sih iya makanya kalo ada yang nawar kira-kira range harganya berapa? dulu sih peradaan awar 40% so standard 40% belum lu jual kalo di atas itu? enggak juga sih hahaha bisa kali iya iya terus lanjut kayak ini nih ini menarik perhatian gue nih kayaknya nih kalo ini sih motor spesial menurut gue sih karena sebelum gue main di Vespa ini gue pernah liat motor ini kenapa gue suka Vespa? karena gue suka ini ooooh ini seri apa ini? ini seri Super Sprint ooooh dia itu kalo gak salah tahun 1966 sampai 1971 oh gak salah gue kualat sob gue kualat naikin ini kudu kudu nyembal dulu baru boleh naik gila tuh Andi emang gue hahaha dulu waktu awal gue suka Vespa klasik nih gue liat ini motor apa kok Vespa kayak gini modelnya yang motor balap lucu nih kukil lucu asli terus tau nya waktu saya itu harganya udah tinggi banget jadi waktu satu saat gue harus beli di motor ini nih gitu karena menurut gue ini Vespa ini emang dipake untuk balap sama dulu terus untuk atraksi gua liat dari literatur foto-foto sih terus di produksi cuma ada 5000 unit duang di dunia sedunia 5000 cuy gokel gua punya mendapat kas nabrak apa ya mungkin sesetengahnya sih mungkin di dunia sesetengah lah ya di dunia itu iya 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 iya. iya 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 tetep izin dulu ya ijin, sering izinin karena emang dulu sebelum nikas saya bilang, open SS SS karena saya udah punya 4 kali saya mau beli motor kayak ginian, gagal ya motor saya gak ada duit, saya ditipu, motor DP, ya macem-macem lah akhirnya istri saya udah pengertian, saya beli nih kalau saya pake duit nikas saya, tambungan tapi lu punya ginian kayak punya harta karun loh, hati-hati loh ini ini invest nih menurut gue ada yang berhasil invest cuma kalau saya sih lebih berpikir karena gue emang suka modelnya karena gue suka barangnya gitu loh karena modelnya emang keren banget gue karena kalau mau jual juga masih ketemu yang emang suka gitu, baru harganya bagus terus ada satu motor di sebelah sana di pojok, itu kayaknya belum jalan ya 0 meter masih 0, gokil dari baru lu cuy gokil kan nah terus itu gimana ceritanya lu beli atau emang jadi gini ya, gini om, dulu gue pernah ingin poin ke saudara saya sih ini ada motor seri-seri Respa PX sih cuma PX ini menurut gue sih bakal spesial, karena dia kenapa udah harus isi oke ini generasi dari GS series sih, karena VS, gue udah punya VSE kan saya lihat di kondisinya menggantar kayak Grace saat itu saya gak ada duit, menawar suruh saya, beli nih ini apa, dibeli sama dia suatu saat bayarin dulu deh sama dia suatu saat dia lagi butuh untuk keperluan jadi tahun setelah itu saya beli jadi sama dia juga belum dipakai juga, masih belum juga? wow, gokil, ngeri 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 gitu ini kan jarang-jarang nih lu masih muda, umur masih di bawah gue lah ya jarang banget suka PESPA berawal dari mana sih bro, boleh ceritain gak ke pemirsa gue? biar mereka tau gue sebenernya suka PESPA ini agak lucu ya, ceritanya ya selalu ini agak ceritanya apa? cerita aja, kalo perlu curhat dulu dikit oke terus waktu kuliah, gue tuh belum suka motor ini ya, motor kotak ya temen gue tuh suka ngajakin, PESPA doang main gini, gue bilang, motor apaan sih? jadi awalnya lu punya motor apa? gue Matic, jadi dari awalnya dan nih kan gue bilang, apa sih motor apaan sih? berasep gini gak suka gue keren gak motor Matic dulu dulu trennya motor Matic ya? yoo, gitu lah ya mau gitu-gitulah saat gue ke Pacific Place tuh ada showroom, beler Vespa motor apa? bangso sebaru, Matic nih itu tuh tahun 2011, gue lulus, ya gue minta bokap gue pak, beli nih Vespa nih udah gue lulus, gue dibeliin kebetulan tuh keluar, Piajo ngeluarin masuk ke Indonesia lagi tuh seri apa itu? LX150 Matic itu gue main Matic tapi itu yang 2 tak, yang 4 tak? 4 tak, 4 tak 4 tak, oke lu gue gak suka 2 tak, itu mau ngapain sih? ngebul, ngebul kayak sebetulan nomornya oke oleh samping oleh samping isi-ngisi ya mogok lah, gitu lah gue pake tuh jaket terus, gue pake touring gue nyobain temen gue pake apa sih? motor, orang pada suka sih pake kesempat lama gue cobain kayak kesempat lama ya, gak asik ya oke, terus? udah terus gue coba tuh yang Matic gue masih ada motor sama gue tuh gila, yang 2 tak cobain lama-lama ketagihan tuh bentuknya lebih enak, luci terus gue liat, ambil gulat ada SS90 wih ini ada ya Vespa model kayak gini, yang keren gini loh lama dari situ gue coba main ke 2 tak apa sekarang ketagihan, kecanduan nih karena kecebur, kecebur banget gue nih ada keceplung ya tuh temen-temen jadi awalnya cuman punya itu sampai segini banyak iya, kalo gue li semarin motor gue udah 60-an sih anjir ngerti kan gue jual jadi gue sebenernya gue nyobain pake-pake jual lah ya PPJ magang sih kan-negang gak, tapi gue sih sebenernya gini intinya gue lebih nyobain kayak motor apa sih yang sering karakter gue itu, meleks-leks itu oh, tipennya kayaknya gak cocok gue tipe-tipe gue pengen kayak gini racing itu lebih fokusin ke spain sport seri-seri sport kayak tadi yang SS ini kayaknya hampir semua sport ya oh, gokil nah udah, mencuutin nah udah gue fokus disini aja gitu loh sampai gue denger-denger lu punya aksesoris shop ya oh iya, ada juga sih kasih tau ke pemirsa gue dimana alamatnya ada di tempat timur dalam 2, nomor 21B ah, tuh, catet khusus jual-jual barang, aksesoris part-part Vespa dan juga motor motor bekasnya juga oh, motor bekasnya ada motor bagus mesti dibagi-bagi dong orangnya kan, orangnya orangnya ngerti-tagian rancunin lah ya kan kayaknya lo gak suka jadi suka gitu oke, siap-siap rancunin nah, doi juga ada tuh IG-nya, IG-nya, IG toko ada gak? IG-nya ada ini di puluh ya 21Garights.sale ah, 21Garights.sale s-e-l-l s-e-l-l iya oke gitu sekarang itu kan banyak Vespa-Vespa yang baru nih apa, ada kekhawatiran gak lu biara yang tua-tua gini kalo gue berpikir sih malah yang tua ini makin maju ya kenapa nih? gue bilang gitu soalnya semenjak Piajio Indonesia nih buka Matic Serum Matic disini lagi nih tahun 2011 itu peminat dari mobil klasik itu makin tinggi contoh dari tahun 2015 ke 2015 tuh di main penggemar Vespa klasik itu makin tinggi ya kalo gak gue ya jadi kalo pakein baru biasanya main baru Blymatic nih kayak gue nih kebanyakan nih dari temen-temen gue juga kebanyakan kayak gitu juga kayak gitu ntar dia main klasik malah gue malah seneng oh biasanya beralih ya dari awalnya main yang muda-muda malah jadi ketuanya ya malah kalo misalnya yang baru itu ya Collapse misalnya Collapse itu itu yang gue takutin malah jadi sepi lagi kayak gitu oke oke bisa kasih tips buat pemirsa gue gak? lu biar Vespa ini kayak apa tipsnya tips lu aja sedikit aja kalo menurut gue Vespa itu dipake ya bukan cuma ditaro doang karena kalo dipake itu keketauan motor lu tuh kenapa-kenapa kenapa kenapa misalnya enak ngerin jadi diemin aja jadi bukan buat dipacangan doang ya enggak gue pake nih sebulan pasti ada keluar pake puter kompleks tidaknya kalo gak ada waktu kalo itu weekend gue pake pasti setiap hari minggu oke gue pernah denger-denger ada ada teklan atau apa itu satu Vespa sejuta saudara itu kayak kayak mana sih sebenernya ceritain dong kalo menurut gue satu Vespa sejuta saudara itu jadi gini gue sebenernya ngalamin gue ngalamin sendiri nih pribadi nih gue pernah touring dengan motor nih itu touring kita ber-empat telah waktu itu motor gue gue pake sprint tahun 1978 itu motor ada problem nah jalan gue posisi paling belakang nih oke gue mogok kalo gue masih didepan nah gue waktu touring kita gak ada mbak Sena handphone di kantong yang gak denger dan tiba-tiba orang dateng anak Vespa mas kenapa mas motornya ini mogok yang waktu itu wakil ya juga sampe segitunya loh iya gue gak enal tau mbak dengan itu orang atau dentah dari mana kalo mereka langsung aja jadi kayak apa yang bisa dibantu dia nungguin sampe motor kita ini bisa siap lagi dia bantu emang dendr bantu itu yang menurut gue wakil ah dia bilang satu Vespa sejuta saudara karena gue ngalamin sendiri dan gak cuma sekali di Jakarta pun gue juga pernah ngelakuin sama gitu om gue mau dengerin mesinnya boleh gak ohh boleh boleh banget yang mana yang mana mau yang mana gua semua nya suka sih ya itu cobain wah gil masih halus ya anjir Oh sini halus banget sumpah ini udah pakai kunci deh kontaknya ada kunci kontaknya ini ada kunci kontaknya nih buat nyalainnya oh betul gokil 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 masih di semua ini udah lama nyalain udah berapa lama ga dinyalain? ini sekitar 3 minggu sih 3 mingguan? tapi langsung jeleng gitu ya, gokil langsung masih hidup lho lampu masih hidup wow iyalah masih hidup semua ini piram juga masih enak kok juga tanky juga beda di grid nah bisa rata iya 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 bisa ini motor masinnya berpengarungan dari baru dari baru? ayo udah masih halus banget iyalah wajir nah klakson ini khas banget kayaknya gue takut nih takut kuala nah ini nih ini buat apaan ini sebenarnya oh bagasi lah ya lebih ke bagasi lumayan tapi gede lu coba liat ini, lumayan gede lu bisa buat orang yang lain-lain minuman apa masuk lu ini ini kawaja buat tahan dada dia kalau gitu, buat balap iya iya halus ya, pokoknya halus beda, ngitung dia belanya, tetap ini nggak bisa diikutin sama muntir sini, kalau ada yang nggak bisa kebentukannya beda ya, deng 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 nya oh, masih hidup loh kakson? kakson hidup, kalau saya pasti speedo, kakson saya hidupin juga oh oke, kalau dengan fungsional kan saya bilang, oke buat kakson nah, jadi gitu ya sob ya, tadi lu udah liatin om Ranel nih, miarah segini banyak Vespa suka dukanya tuh udah tau semua sampai perawatan-perawatannya gimana semuanya ya kan, udah pada tau gimana caranya, carinya huntingnya Vespa susahnya kayak gimana, udah tau ya oke, dari satu kat ini, gua paling suka apa sih apa tadi tagline om? satu Vespa, satu Vespa satu juta saudara salam bisa kali siiii ciao selamat menikmati